Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke 10 Dengan judul Amerika dan Babel Dan pada saat ini kita akan membaca ayat hafalannya Dari lokasi Taman Katlia Jakarta Barat Yang tertulis dalam Daniel 12 ayat yang pertama Dikatakan demikian Pada waktu itu juga akan muncul Mikael Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar Seperti yang belum pernah terjadi Sejak ada bangsa-bangsa sampai ada waktu itu Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput Yakni Barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu Apakah nama saudara terus dalam kitab tersebut Itu akan didamping oleh Mikael pada nantinya Masih ingat perjalanan minggu lalu kita membahas mengenai teritas palsu Yang terdiri dari setan atau naga dan dua kuasa bumi Yang bersatu untuk menganyai umat Allah Dan teritas palsu tersebut Dilambangkan dengan apa? Kekuatan yang melawan pencipta Itu sebabnya satu dari kuasa ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut Yang menggambarkan apa? Gabungan seekor macan tutul Seekor beruang Seekor singa Dan kalau bicara mengenai ini Maka ini diambil dari Daniel Pasal 7, 4 dan 6 Yang mengarahkan kepada kitab Bagaimana babel tersebut Bagaimana beruang atau media persia Yunani masan tutul Datang dan akhirnya kepada roma kekafiran Yang dalam konteks ini mengarah pada roma kepausan Itu sebabnya pelajaran ini dibuka Dengan pelajaran hari minggu Dengan berfokus kepada wahyu pasal 13 dan yang ketiga Dimana dikatakan luka mematikan disembuhkan Ini mengarah kepada konsep kepausan yang telah merajai Konsep kepausan yang telah menguasai dunia ini mulai tahun 538 Hingga akhirnya berakhir tahun 1798 Ketika paus pius keempat ditangkap oleh General Berthold Panglima tentara kerajaan Perancis Itu sebabnya setelah tahun 1798 Maka kuasa roma kepausan pun habis Namun sama seperti Alkitab katakan Bahwa akan ada kesembuhan Akan ada luka kesembuh Tahun 1929 Kekuasaan tersebut dipulihkan Hal itu ditandai dengan apa? Dengan adanya perdamaian antara Raja Henry keempat Dengan paus Gregori Yang dikenal dengan apa? Dengan konsili Konsilinya Yang ada di Laudikia Gregori mengatakan Saya akan memaafkan engkau kalau engkau datang Dan pada saat itu Henry harus menunggu 3 hari 3 malam di luar Untuk boleh masuk ke Kasil Atau ke Fatikan Itu melambangkan bahwa Raja pun Menurut kepada paus Fatikan Dan luka matikan tersebut telah sembuh Hapada hari itu Berakhir-berakhir hingga sekarang Lalu apa berikutnya? Amerika Serikat dalam menubuatan Ingat binatang yang keluar dari Laudah Binatang yang keluar yang berikutnya Yaitu binatang yang keluar dari Laudah Dari bumi Itu melambangkan kepada suatu Suatu kekuasaan Yang mengarah kepada Politik Ketika dari dalam laut adalah Roma kepausan Yang mengarah kepada kuasa keagamaan Maka pada pelajaran hari Senin Ini mengarah kepada politik Dimana Fatikan dan Amerika Sangat menguasai politik ini Bahkan dikatakan Pada Wahyu 13 Binatang keluar dari bumi ini Mengelambangkan Amerika Serikat Yang menyebabkan seluruh dunia Menyembah binatang Siapa binatang tersebut? Adalah setan Itu sebabnya Digambarkan bahwa Binatang ini Telah mendapatkan kekuasaan Selama 42 bulan Atau 3,5 masa Yang berjumlah sekitar 1260 hari Yang dalam menubuatan dikatakan 1260 tahun Dan pada saat itulah Setelah hal tersebut Maka kekuasaan itu berakhir Namun apa yang terjadi? Ketika kekuasaan itu sembuh Maka yang muncul binatang dari dalam laut Dari dalam tanah Itu siapa? Amerika Serikat Itu sebabnya pada paragraf keempat bagian A Dikatakan Untuk alasan ini dan alasan yang lain Kekuasaan ini pastilah Amerika Serikat Yang muncul dari dalam dunia Yang relatif tidak berpenghuni Dan tidak perlu menggulingkan kerjaan besar Manapun untuk melakukannya Ingat ketika ekspansi orang Eropa ke Amerika Tidak ada orang saudara Namun ketika tahun berlalu Maka Alpha dan Omega Jidit 8 halaman 460 mengatakan Bangsa dari dunia baru Manakah yang bangkit pada tahun 1798? Menjadi berkuasa Yang menjanjikan kekuatan dan kebesaran Dan yang menarik perhatian dunia Apa itu? Amerika Serikat Itu paragraf ke Empat hari Senin Lalu ketika kuasa tersebut Digambarkan memiliki dua tanduk Seperti domba Yang melambangkan kelemah-lembutan Binatang akan berbicara Untuk menunjukkan suatu masa penganyayaan Yang akan mereka lakukan Apa yang kita harus buat? Yang kita buat adalah pelajaran hari Selasa Itu apa? Tetap teguh Jangan mau menyeberang ke kanan atau ke kiri Bahkan Daniel Tiat 5 Mengatakan Sama seperti Daniel Dan tiga temannya boleh tetap teguh Maha kita pun harus tetap teguh Kenapa? Karena Babel selalu jadi ibu kota palsu Kerajaan palsu Bahkan dikatakan Penampilan luar Babel Yang sepertinya menarik hati Itu merupakan lambangkan kesesatan Melambangkan kesesatan Kenapa saudara? Karena Babel adalah Simbol yang tepat Untuk kekuatan akhir jaman Yang menipu bangsa-bangsa Pada pelajaran hari Rabu Apa yang terbuat? Ketika binatang yang keluar dalam laut Dan binatang merah padam Muncul disandingkan Saudara masih ingat Wahyu 12 ayat 3 Maka ada sebuah naga merah padam Dengan kepala tujuh dan tanduk sepuluh Ingat Lambang-lambang ini selalu menggunakan kepala Tujuh dan tanduk sepuluh Itu mengarah kepada Kuasa binatang tersebut Dan patung binatang tersebut Yang termaktub dalam Wahyu Pasal 7 Bahkan Jekyo Jekyo Sbedokan dalam bukunya Secret of Revelation Mengatakan apa? Bahwa semua elemen ini Yang ada dalam Wahyu Pasal 13 Wahyu Pasal 17 Wahyu Pasal 12 Itu merupakan apa? Merupakan lambang kepada setan Bahkan dalam pelajaran hari Rabu Saudara akan bisa membandingkan Apa yang digambarkan Mengenai perempuan murdi Wahyu Pasal 12 Dan perempuan Sundal Wahyu Pasal 17 Dimana Ibu perempuan Sundal Itu apa? Babel yang telah sibuk berkembang biak Ibu gereja yang murtad Yang memiliki anak perempuan Kata Sundal disini Mengelambangkan kemurtadan Kata Sundal disini Melambangkan Perlawanan Daripada umat-umat setan Kepada umat-umat Allah Bahkan dikatakan Kepada pada pelajaran hari Kamis Kepada kita semua Dikatakan Keluarlah darinya Umatku Kenapa keluar? Ketika bertahun-tahun Orang belajar nubuat Dan mereka mendapati Bahwa apa yang Alkitab Katakan benar adanya Maka Peran Amerika Serikat Sampai tahun 1851 Sangat terlihat Bahkan pada pertengahan Seribu peratusan Kekuatan besar itu Masih ada di dunia lama Namun setelah itu Amerika Sebuah negara Yang berpenghuni Yang hanya dikunjungi oleh Imigran-imigran Asli Eropa Menjadi Punya kuasa Paragraf Kedua pelajaran hari Kamis Mengatakan Tidak ada pertanyaan Peristiwa-peristiwa dunia Seperti yang kita percaya Akan terjadi seperti ini Tapi masih banyak hal Yang perlu terungkap Sebelum kita mencapai akhir Itu sebabnya Contoh dalam berbicara tentang Tanda yang datang Adalah sangat penting Menegaskan sekarang Tidak ada yang memilikinya Terlepas dari apakah mereka Mereka berhukum keempat Atau tidak Selain itu Lebih banyak yang diungkap Dengan kata lain Ayat ini mengatakan Sebuah gambaran dunia Yang gelap secara politik Secara moral Dan secara rohani Itu sebabnya Ketika kita hidup Dalam zaman akhir ini Di babel ini Apa yang kita buat? Pelajaran hari Jumat Paragraf pertama mengatakan Serangan setan Kepada hukum Allah Adalah sebuah serangan Kepada Allah sendiri Kepada kekuasaannya Dan kepada pemerintahannya Jadi pada akhir jaman Dalam peristiwa-peristiwa Klimaks Kisah air jaman Setan akan menyerang Mereka yang menyerang Hukum Allah Untuk itu hati-hati Kepada kita semua Jadilah pribadi Pegabaran tiga malaika Dengan jelas mengatakan Pada pekabaran pertama Yang telah bahas Pada pekan yang lalu Takutlah akan Allah Dan muliakanlah dia Takut akan Allah Berarti kita harus berani Menyembahnya Kita harus mempunyai Iman yang tunggu Bahkan dikatakan Ketika saya berketapat Untuk menyembah dia Maka saya akan Mematuhi semua hukum Termasuk hukum keempat Bahkan dikatakan disini Ketika Dunia ini semakin Serupa Semakin menunjukkan Jati diri yang sebenarnya Yang merupakan Ibu perempuan Sundal Yang merupakan babel tersebut Maka saya harus berani Berkatakan Saya akan tetap terus berdiri Di jalan kebenaran Tuhan Tuhan berkati kita Terus sama-sama duduk kepala Dan berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena maatmu Dan terima kasih karena pengasihan Berkati hambamu Dan juga para pemerintah di rumah Dan juga sahabat kami Di tempat ini Berkati semua sahabat ini Tuhan Dan harus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!